Pemerintah Kabupaten Bombana dan Rukun Keluarga Moro Nenek RKM Sulawesi Tenggara menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama di salah satu restoran ternama di Kota Kendari pada Senin 25 April 2022. Kegiatan buka puasa bersama ini dihadiri langsung Bupati Bombana Haji Tafdil, Wakil Bupati Bombana Johan Salim, serta Ketua RKM Sulawesi Tenggara Haja Siti Saleha. Bupati Bombana Haji Tafdil mengatakan kegiatan buka puasa bersama ini terlaksana atas inisiasi dari pemerintah Kabupaten Bombana, guna mempererat persaudaraan dan menjalin silaturahmi antara pemerintah daerah Bombana dan masyarakat Bombana di perantauan. Buka puasa ini saya kira acara biasa gitu, di mana-mana kita buka puasa, salah satunya kita adakan buka puasa bersama dengan keluarga dari Rukun Keluarga Moro Nenek. yang berada di Tendari. Jadi, itu untuk mempererat selatu rahim antara Bombana dengan RKM yang berada di luar, kan tujuannya seperti itu. Sementara itu, Haja Siti Saleha sangat mengapresiasi kegiatan buka puasa bersama ini. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk perhatian pemerintah Bombana terhadap masyarakat Bombana yang ada di perantauan. Dirinya juga berharap dengan digelarnya kegiatan buka puasa bersama ini dapat mempererat solidaritas antar sesama anggota Rukun Keluarga Moro Nenek. Kami mengapresiasi atas inisiasi yang dilakukan oleh Pak Bupati Bombana ya, mengajak untuk ke Silaturahmi berbuka bersama dengan RKM, melalui minta untuk kita Silaturahmi. Dan kami menyambut baik dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bombana yang sudah memberikan dukungan terhadap keberadaan Rukun Keluarga Moro Nenek yang ada di Sulawesi Tenggara.